Intro Lur, selamat datang di ngidol Ngalabu ma film majadol Ya apa kabar lur, sehat-sehat kapis keluarga ya Balemani ambil aku Icang keripik timpe Somalia Seperti biasa, sesuai beberapa request dari kalian Kali ini kita akan mengidul film superhero berjudul Zoom tahun 2006 Film yang sangat ringan, cukup kocak dan bisa kalian tonton di kalah sengjang tentunya lur Zoom, bercerita tentang tim superhero yang bertugas menyelamatkan dunia Dimana mereka harus berlatih untuk melawan penjahat yang dulunya adalah superhero juga Apakah yang sebenarnya terjadi, langsung aja kita gaskan to the pantun Cak Sukri, pelihara iwak teri Monggo sekejakin ri Tim Zenit adalah tim superhero beranggotakan 5 pemuda super yang bertugas untuk melindungi dunia dari kejahatan Dipimpin oleh Jack Shefford alias Kapten Zoom dan juga kakak kandungnya Connor Shefford alias Concussion Tim Zenit selalu berhasil menyelamatkan banyak nyawa dengan bantuan ilmuwan mereka yaitu Dr. Grant Sampai akhirnya dibuatlah eksperimen radiasi Gamma 13 Yang bisa membuat Kapten Zoom semakin cepat dan kuat Tapi sayangnya radiasi tersebut tidak bekerja dengan baik untuk kakaknya Concussion Dia berubah menjadi jahat dan membunuh anggota tim lainnya Sampai akhirnya Zoom bisa mengalahkan Concussion tapi dia harus kehilangan kekuatannya Dan inilah Zoom Akademi Superhero Zoom lost his power and his brother 30 tahun kemudian di sebuah pegunungan tandus terdapat markas Akademi Superhero yang tersembunyi oleh pelindung tak terlihat Dr. Grant yang tahu Concussion masih hidup dan akan datang 9 hari lagi Diminta perwira militer yaitu Jendral Larabi untuk segera membentuk tim Zenit yang baru Dan juga memanggil Zoom yang sudah pensiun untuk melatih mereka Tapi karena Zoom menolak tanpa sengaja dia akhirnya dibius dan dibawa ke markas Anak-anak berbakat pun mulai dicari dan diantaranya adalah Gadis bocil Cindy dengan kekuatan otot supernya Summer dengan kekuatan telekinesisnya Dylan dengan kekuatan menghilang dan Tucker dengan kekuatan merubah bentuk tubuh Di markas Jack aka Zoom yang baru sadar masih belum tahu kenapa dia diminta melatih tim superhero yang baru Zoom pun diperkenalkan dengan Miss Marsha Holloway Seorang psikolog yang bertugas mencari talenta-talenta berbakat dari seluruh dunia Marsha juga sangat mengidolakan Zoom bahkan dia punya patung replikanya dan mengoleksi semua komik tim Zenit Zoom pun disambut oleh para ilmuwan disana lalu ditunjukkan 10 kandidat tim Zenit baru yang ternyata masih bocil-bocil Marsha sangat yakin jika kemampuan mereka bisa dikembangkan secara alami dengan prosedur yang sangat aman Bukan dengan eksperimen Gamma 13 yang beresiko tinggi Tes bakat pun akhirnya dimulai seperti yang sudah bisa kalian tebak hanya 4 dari mereka yang diterima Dan yang lainnya ditolak karena kekuatannya terlalu absurd Masa bisa ngedipin mata super cepat jadi kandidat super hero dong Setelah Cindy, Summer, Dylan dan Tucker diterima Mereka diperkenalkan dengan Zoom sebagai pelatih disana Karena masih bocil jelas mereka berempat sering cekcok karena masalah gak penting Lalu Marsha pun memberikan komik Zoom dan mereka akhirnya tahu jika sang pelatih Jack Sheffard adalah pahlawan Zoom yang melegenda Dimana Zoom memiliki kekuatan gabungan dari Quicksilver Flash dan Superman Setelah itu latihan pahlawan super pun akhirnya dimulai Meskipun sudah melatih 4 anak berbakat Tapi Zoom masih belum tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi Dan kenapa harus dibentuk tim Zenith yang baru Jenderal Arabi juga selalu merahasiakan adanya ancaman dari saudara Jack sendiri Yaitu Connor aka Concussion yang akan datang 5 hari lagi Bukannya lanjut latihan tapi Zoom malah mengajak 4 muridnya naik UFO yang ada di garasi buat keliling-keliling kota Dan sempet-sempetnya pesan sati usus sama nutrisari susu Malam harinya karena Cindy mimpi buruk dia mau tidur di kamar Zoom Cindy pun curhat karena dia merasa berbeda dibanding anak lainnya Sampai-sampai kedua orang tuanya mengirimkannya ke akademi tersebut Zoom pun mengatakan jika Cindy bukan berbeda tapi memiliki kelebihan untuk menolong orang lain Dan kedua orang tuanya mengirimkan Cindy ke sana agar dia bisa belajar menggunakan kelebihannya tersebut Naik Keesokan harinya latihan simulasi perang pun dimulai Seperti biasa Dylan yang memang tidak suka berada di sana memilih untuk menghilang dan lagi-lagi kabur Sekarang mereka bertiga diminta memencet tombol merah di tengah ruangan Dengan dihujani peluru paintball dari berbagai sisi Juga lantai yang berputar cepat Fisik dan kekuatan mereka juga terus dilatih dan dikembangkan Summer diminta menggerakkan benda yang lebih berat Dylan mulai bisa menghilangkan benda yang dipegangnya Cindy yang kemampuan ototnya terus dilatih Dan Tucker yang bukan hanya membesarkan tapi juga bisa memanjangkan bagian tubuhnya Sayangnya mereka berempat masih kesulitan memencet tombol merah Karena tidak bisa bekerja sama dengan baik Karena Dylan masih sering kabur dan gak betah latihan Zoom pun mendatanginya di ruangan isolasi Dia mengatakan betapa pentingnya keberadaan tim Zenith untuk umat manusia Dan tim Zenith juga butuh sosok pemimpin yang baru Lalu Zoom mengajak Dylan ke suatu ruangan Dan karena dia tahu Dylan naksir sama Summer Zoom memintanya melihat menembus ruang demi ruang untuk menemukan Summer Sampai akhirnya Dylan pun mampu melakukannya Mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidul Dan Dylan akhirnya tahu jika Concussion adalah kakak dari Zoom Dimana Concussion juga lah yang telah membunuh tim lainnya Sampai akhirnya dia di kalahkan oleh Zoom Lalu sesampainya di kamar Zoom pun teringat dengan kakaknya dan seluruh timnya yang dulu Karena hal itulah Zoom kembali bersemangat untuk melatih keempat muridnya Sekarang Dylan sudah benar-benar bisa menghilangkan benda yang disentuhnya Cindy bisa melemparkan benda bertonton-tonton sesuai sasaran Summer bisa mengontrol barang berat lebih stabil Dan Dr. Grant juga sudah menyiapkan kostum yang sangat-sangat fleksibel untuk Tucker Sampai akhirnya tombol merah pun berhasil dipencet Tanpa terkena bola chat sedikit pun berkat kerjasama mereka Dua hari lagi Connor atau Concussion akan datang melalui sebuah portal di suatu gurun Karena ternyata selama ini dia terjebak di sebuah dimensi Dr. Grant pun sudah mempersiapkan alat canggihnya untuk menangkap Concussion ketika dia muncul Dengan bantuan Zoom dan tim Zenith yang baru Untuk merayakan jeripayah latihan mereka malam itu pesta pun diadakan Summer yang sudah dipinjami gaun oleh Marsha tampil sangat memukau yang membuat Dylan semakin deg-deg ser Sedangkan Zoom juga memberanikan diri mengajak Marsha berdansa Tapi tak lama kemudian Jendral Larabi datang dan minta pesta dibubarkan Jendral Larabi yang sangat khawatir dengan kekuatan overpower Concussion Berencana melakukan hal yang sama seperti 30 tahun yang lalu Yaitu menembakkan radiasi gamma 13 ke tim Zenith yang baru besok pagi Mengetahui bahaya radiasi tersebut Diam-diam Zoom pun membangunkan murid-muridnya saat dini hari Dan akan membawa mereka kabur dari sana Karena sampai sekarang masih belum ada julukan Dan mereka pun membuat nama julukan sendiri Cindy minta dipanggil prinses, Tucker dipanggil Megaboy Summer Wonder dan Dylan sebagai Houdini Saat akan kabur tiba-tiba Dylan mendapatkan penglihatan menembus ruang kendali Dimana Larabi dan Dr. Grant sedang melihat layar dengan gambar Concussion Dylan pun akhirnya tahu apa tujuan latihan mereka selama ini Yaitu karena Connor kakak dari Jack masih hidup Dan akan datang kembali menyerang markas Zoom yang mengetahui kakaknya masih hidup pun langsung mendatangi pusat ruang kendali untuk minta kejelasan Tapi Jenderal Larabi mengatakan jika dia sengaja merahasiakan ini dari Zoom Agar semua rencananya berjalan lancar tanpa kekacauan sama sekali Karena Zoom masih emosi dan protes dia akhirnya dimasukkan ke dalam ruang isolasi Padahal Concussion satu jam lagi akan keluar dari portal Sedangkan keempat muridnya akan segera ditembakkan radiasi gamma 13 Tapi saat otw ke ruang radiasi tiba-tiba Miss Marsha mengeluarkan kekuatan tiupan supernya untuk menyelamatkan anak-anak Mereka berempat pun sangat terkejut melihat Marsha yang ternyata memiliki kekuatan dan ikut membantu menghajar para penjaga Setelah itu mereka gercep datang ke penjara isolasi Penjaga pun disingkirkan oleh Summer dan pintu penjara langsung dijebol oleh Dek Sindi Betapa senangnya Zoom melihat kekuatan Marsha yang tentunya dia sudah menjadi bagian dari keluarga pahlawan super Setelah itu mereka pun segera kabur menggunakan UFO dengan tambahan satu anggota baru lagi yaitu si robot pintar Mr. Peep Tepat ketika Jendral Larabi akan menutup gerbang UFO pun berhasil keluar dengan cara menyamping Mana ada UFO begini? 10 menit lagi Concussion akan keluar dari portal Dan Zoom pun akan turun lebih dulu untuk berbicara dan bernegosiasi dengan kakaknya Tak lama kemudian Concussion akhirnya muncul dan ternyata fisiknya masih sama seperti 30 tahun yang lalu Karena dampak dari terjebak di dimensi lain Gak pakai basah-basih Concussion pun menyerang dengan kekuatan gelombang kejutnya Yang membuat Zoom terpental jauh dari sana Para ilmuwan dan militer yang akhirnya sudah sampai di sana langsung menembakkan jaring khusus untuk menangkap Concussion Tapi sayangnya jaring tersebut dipentalkan dengan mudahnya dan mengarah ke Cindy Lalu yang terjadi Setelah 30 tahun lamanya kekuatan Zoom pun akhirnya kembali karena terpicu situasi yang berbahaya Concussion pun mulai menyerang para militer dengan membabi buta dan karena Zoom tidak bisa melawan kakaknya tanpa kostum Dia segera berlari mengambil kostumnya di markas tapi sempat fail ya kan Dengan sok kerennya Zoom datang menggunakan kostumnya dan meminta keempat muridnya menggunakan strategi softball Untuk menghilangkan sisi jahat di dalam diri Concussion Pertama-tama Dylan mulai menghajar Concussion dilanjutkan oleh Summer yang menyerang dengan batu-batu terbang Lalu Tucker mementalkan Concussion dengan perutnya yang langsung dipukul oleh dek Cindy dengan tiang besi Agar masuk ke pusaran angin vortex yang sudah dibuat oleh Zoom Tapi karena mukulnya melenceng Marsha pun membantu dengan tiupan supernya dan membuat Concussion masuk ke dalam pusaran angin Sampai akhirnya Alhamdulillahnya sekarang Concussion sudah kembali menjadi normal dan dia diperkenalkan dengan tim Zenith yang baru sebagai keluarganya Tiga bulan kemudian mereka berempat kembali menjalani aktivitas layaknya anak-anak normal pada umumnya Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing Tapi ketika alarm darurat tanda kejahatan berbunyi Mereka harus selalu sigap dan siap untuk melindungi umat manusia A family Si Buyer Kalau ke inte-inte semua punya kekuatan super mau kekuatan apa lor? Mau gak komedi bawah ya? Film yang sangat-sangat-sangat ringan dan cukup menghibur sih lor Tapi sayang banget komedi-komedi di sepanjang filmnya kurang ngenak Dan scene kekuatan dari hasil latihan juga gak terlalu ditunjukkan lor Belum lagi ini si Concussion ternyata gitu doang kekuatannya dong astaga Mending juga auman singanya Len-Lady Kung Fu Hassel ya kan? Yowes gitu dulu lor Aku Ica ngundur diri maturnumun dan Seinu untuk tidak membela kaum yang lemah But say yes Untuk di subscribe di bawah video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.